Hello co-friend, disini ada soal di mana kita disuruh menentukan energi foton dari seberkas cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, pertama, seperti yang kita tahu bahwa persamaan untuk mencari energi foton itu dirumuskan sebagai E sama dengan H dikali F. Di mana F itu merupakan C dibagi lambda sehingga E itu sama dengan H dikali C per lambda. Dengan H yaitu konstanta pleng yang besarnya adalah 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian C yaitu kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian untuk lambdanya ini sesuai dengan dari yang ditanyakan di soal. Yang pertama, untuk lambdanya itu sebesar 495 nanometer, diubah ke meter maka diperoleh 4,95 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya di mana E sama dengan H dikali C per lambda sehingga diperoleh 6,63 dikali 10 pangkat min 34 4 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya adalah 4,95 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian dari sini kita hitung di sini dicoret sehingga di sini tersisa 10 pangkat min 27. Jadi untuk E-nya atau energinya itu sebesar 4,02 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Atau apabila diubah dalam elektron volt maka diperoleh 2,51 elektron volt. Nah, kemudian yang B itu ada lambdanya itu ketika 6000 Armstrong di mana apabila diubah dalam meter maka diperoleh 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Dari sini kita masukkan rumusnya adalah E sama dengan H dikali C per lambda sehingga diperoleh 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kemudian tinggal kita hitung dengan dicoret seperti yang sebelumnya 10 pangkat min 34 dan 10 pangkat min 7 ini dicoret sehingga yang atas tersisa 10 pangkat min 27 sehingga diperoleh hasil bahwa energinya itu sebesar 3,32 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Atau apabila diubah dalam elektron volt diperoleh 2,08 elektron volt. Nah, seperti itu kok, friend. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.